Intro Jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas sebenarnya apa sih Cito Klein itu? Pada episode kali ini kita akan mengulik proses pembuatan Citosan untuk hand sanitizer dan desinfektan Bersama inovatornya Dr. Pipi Septijah Penasaran seperti apa sih proses pembuatannya? Simak tayangan yang satu ini ya Pertama, ukur Citosan sebanyak 10 gram untuk 1 liter hand sanitizer Lalu, masukkan Citosan ke dalam wadah dan tambahkan asam asetat 1% sebanyak 150 ml Setelah semua bahan masuk, aduk secara perlahan sampai teksturnya berubah menjadi gel Selanjutnya, masukkan Citosan yang sudah menjadi gel ke dalam blender Lalu, blender gel tersebut sampai lembut Saat proses blender berlangsung, tambahkan aquades 750 ml secara bertahap Lakukan ini sampai aquades tadi habis ya Sobat IPB Setelah penambahan aquades tadi selesai, saatnya kita masukkan citric 50 ml Lalu, blender kembali sampai semua bahan tercampur merata Setelah semua bahan tercampur rata, kita bisa membagi 2 bahan tadi untuk dijadikan hand sanitizer dan juga desinfektan Untuk hand sanitizer, kita perlu menambahkan air sebanyak 1,5 liter Setelah itu, blender lagi sampai tercampur rata Lalu, tambahkan geliserin sebanyak 50 ml dan blender lagi sampai semua bahan tercampur rata Sedangkan untuk desinfektan, kita hanya perlu menambah air dengan perbandingan 1 banding 3 Setelah itu, aduk keduanya dan pastikan bahan dan air tercampur rata Sobat IPB juga bisa menambahkan aroma tambahan seperti aroma buah atau bunga Untuk aromanya bisa disesuaikan dengan selera ya Pada tayangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kedua produk yang berbahan dasar citosan ini berbahan dasar alami Tapi kira-kira bagaimana sih cara kerjanya? Intinya kalau citosan sebentar saja di tangan, nanti dia akan membersihkan, dia akan mengikat debu lemak yang ada di tangan Kemudian juga nanti kalau dibersihkan jadi bersih gitu Dan ini bakteri, jamur dan termasuk mungkin virus juga itu bisa di berikatan disitu akan terbuang nantinya Dan kelebihannya dia akan mati ketika berikatan ini citosan gitu Selanjutnya jadi bersih gitu ya Sehingga insya Allah jadi kalau ruangan juga bisa steril gitu Produk ini bisa bertahan selama satu tahun dalam kemasan yang masih tertutup Dengan catatan diletakkan di tempat yang steril Tetapi apabila kondisi kemasannya sudah terbuka Citoklin ini bisa bertahan selama beberapa bulan saja Dengan hadirnya citoklin ini Inovator berharap produknya dapat diterima dengan baik sebagai desinfektan dan hand sanitizer alami Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan notifikasinya Supaya kamu gak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV Terima kasih sudah menonton